Siapapun mereka, yang ketika mereka keluar untuk mencari karunia Allah di dalam pekerjaan dan perdagangan yang mereka lakukan, lalu mereka meninggal dunia di dalam perjalanan itu bisa jadi meninggalnya dalam kondisi khusnul khatimah. Selama apa yang dilakukan lahir dari manjat yang benar, bahwasannya itu dilakukan semata-mata karena Allah supaya dia mampu menegakkan tulangnya beribadah kepada Allah dan supaya dia tidak menjadi beban bagi orang lain. Makanya ada satu fatwa yang pernah ditanyakan kepada seorang ulama, bagaimana status orang yang bekerja? Lalu dia keluar dari rumahnya, setelah dia keluar dari rumahnya di dalam perjalanan menuju tempat kaya dia bekerja, dia mengalami kecelakaan. Apakah dia mati sebagai hambanya dunia ataukah dia mati sebagai hambanya Allah dalam kondisi khusnul khatimah? Maka syekh ini lalu memberikan jawabat, urayat, dan penjabarat. Beliau mengatakan ulama ini, kalau ada seseorang fulan, dia keluar dari rumahnya, dia bekerja, lalu mengalami kecelakaan di dalam aktivitasnya yang menyebabkan kematiannya, maka seseluruhnya dia bisa dihukumi mati khusnul khatimah atau dia bisa dihukumi dengan mati sebagai budaknya dunia tergantung. Apa niat yang menjadikan dia keluar dari rumahnya ketika menuju ke pekerjaannya? Kata ulama ini, kalau dia keluar dari rumahnya, lalu dia menyadari, dihadirkan fikirannya, dihadirkan jiwanya, manfulness, dia bahwasannya keluarnya dia semata-mata karena Allah, dia bekerja karena Allah yang memerintahkan supaya keluarganya mendapatkan sesuatu yang halal dan tidak terkenyangkan dengan yang haram, dan tidaklah dia dan keluarganya menjadi beban bagi orang lain, dan ini yang menjadikan dia keluar dari rumah perjalanan. Yang dia tempos sampai mengalami kecelakaan, maka dia bisa jadi mendapatkan khusnul khatimah. Karena apa yang dilakukan semata-mata karena perintahnya Allah untuk keluar dari rumahnya. Tapi bisa jadi, kata ulama ini, tapi bisa jadi dia matinya sebagai budaknya dunia. Kapan itu? Ketika dia keluar dari rumah, tidak ada yang dia inginkan kecuali dunia. Dia tidak tahu bahwasannya yang memerintahkan dia bekerja itu adalah Allah. Dia tidak membutuhkan sama sekali pikiran bahwasannya dia harus mencukupi keluarganya dengan yang halal dan harus menyapainya dari yang haram dan syubat. Kalau ini yang dia dapatkan ketika sebelum keluar rumah hanya untuk mengejar dunia dan tumpukan-tumpukan materi yang dia peroleh dibalik gaji yang dia dapatkan. Kalau ini yang menjadikan dia keluar dari rumahnya, maka bisa jadi matinya sebagai budaknya dunia. Dan ternyata yang menarik ketika saya mendengarkan fatwa ini adalah yang membedakan cuma satu mindset ketika sebelum keluar dari rumah di dalam bekerja. Kalau dalam bahasa kita, yang membedakan adalah niatnya. Yang membedakan mereka matinya diperlakukan beda oleh Allah dan para malaikat yang mencapai mereka. Nah inilah yang menjadikan kita faham. Jadi akhirnya setelah kita memahami, oh bekerja itu urusan seni hubungan muamalah kita dengan Allah. Karena Allah menebarkan karunia yang begitu besar dalam kehidupan ini dan kita diperintahkan untuk keluar bekerja. Sebagaimana Nabi Dawud bekerja dan Nabi Dawud bagaimana tangannya menjadi kasar ketika beliau memberikan pekerjaan dan memberikan karunia untuk keluarganya. Kita mendapati para Nabi, mereka menggembala kambing untuk mendapatkan air susunya dan mendapatkan ternak dari kambingnya untuk dijual. Dan semuanya itu kita peroleh dari kehidupan kulturnya para Nabi dan para Rasul. Maka disinilah kita faham. Maka disitulah akhirnya kita memahami. Berarti poin yang pertama yang kita harus lakukan adalah memastikan betul. Bahwasannya mindset kita di dalam bekerjaan itu bukan semata-mata urusan dunia. Jadi maaf ya, saya kurang setuju kalau ada orang yang mengatakan dia bekerja itu berarti budaknya dunia. Belum tentu. Belum tentu. Makanya bisa jadi orang yang bekerja itu justru mereka mendapatkan keutamaan-keutamaan yang besar. Selama dilandasi dengan referensi yang benar, niat yang benar semata-mata. Karena Allah inilah pentingnya mindset. Dan mindset ini terbangun di atas referensi yang didatangkan dari kitabullah dan sunnah dan contoh-contoh para ulama sahabat.